Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Zootopia. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini disutradarai oleh B. Ron Howard, Rich Moore, dan Jared Bass sebagai co-director. Serta mendapatkan rating 8 dari 10 versi IMDB. Film ini menceritakan tentang dunia para hewan yang telah berevolusi dan hidup bersama. Tanpa adanya pemangsa atau buruan. Semua hidup berdampingan dengan damai. Kita akan difokuskan ke perjalanan seekor kelinci yang bernama Hobbes. Untuk mengejar cita-citanya menjadi polisi kota Zootopia. Tapi setelah tercapai, dia cuma kebagian tugas menjadi juru parkir. Sampai suatu saat, ada suatu misi besar yang polisi senior pun tidak mendapatkan titik terang. Hingga kasus tersebut diterima oleh Hobbes. Tapi, ia hanya diberikan waktu 48 jam untuk memecahkan kasusnya. Akankah Hobbes berhasil memberantas kasus ini? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Bob Firastis mau ngingetin lagi nih, kalau kami juga hadir di Instagram loh. Jangan lupa di follow ya, biar kamu gak ketinggalan info seputar perfilman yang pastinya menghibur dan menarik. Yuk mampir sekarang, linknya kami sediakan di deskripsi. Oke deh, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja, yuk mau Firastis ceritain. Sin berawal dari pentasen di kota Bani Burrow, yang pemeran utamanya adalah Hobbes sebagai kelinci yang berperan menjadi polisi. Pentas ini menceritakan bahwa di masa lampau, mangsa takut dengan predator yang tak bisa mengendalikan nafsu biologisnya. Namun seiringnya waktu, mereka berevolusi dan hidup secara berdampingan. Setelah itu, orang tuanya khawatir padanya, karena Hobbes bercita-cita sebagai polisi, yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh seekor kelinci. Tapi keputusan Hobbes sudah bulat, memantapkan diri untuk bisa menjadi kelinci pertama yang berprofesi sebagai polisi. Di saat itu juga, Hobbes melihat temannya sedang dibully oleh seekor rubah, yang menginginkan tiket temannya. Dia pun langsung menghampirinya dan melawan rubah tersebut. Walaupun Hobbes mendapat sedikit luka, dia tetap berhasil mengambil tiket temannya dari rubah tersebut. Setelah beranjak dewasa, dia memutuskan untuk ikut akademi ke polisian Zootopia. Hari demi hari, Hobbes dilatih untuk menjadi polisi yang tangguh, kuat, serta bisa berpikir dengan cepat. Hingga pada akhirnya, dia berhasil membuktikan kalau dirinya bisa menjadi kelinci lulusan terbaik akademi kepolisian. Sejak itu, wali kota Zootopia mengumumkan kalau Hobbes mendapatkan tugas ke jantung Zootopia pada kantor polisi satu dan dilantik oleh wakil wali kota yang bernama Bellwether. Ketika Hobbes akan pergi ke Zootopia, orang tuanya memberikan beberapa bekal untuknya agar bisa melindungi diri dari serangan rubah yang licik. Tapi Hobbes hanya mengambil semprotan antirubah dan bergegas pergi. Sesampainya di Zootopia, Hobbes langsung pergi ke apartemennya yang berada di Grand Pangolin Arms. Keesokan harinya dengan penuh semangat, Hobbes pergi ke tempat kepolisian untuk mendapatkan tugas pertamanya. Namun, pada saat Hobbes menanyakan ruang pembagian tugas, Benjamin Klauhauser kaget dan nampak tidak percaya kalau ada seekor kelinci yang bekerja sebagai polisi. Lalu di ruangan, gak lama kepala kepolisian datang memberikan informasi bahwa sudah terjadi kasus kehilangan 14 hewan mamalia yang terjadi pada hewan predator, mulai dari beruang hingga berang-berang. Dia pun membagi beberapa kelompok polisi untuk bisa mengukapkan kasus tersebut. Namun, Hobbes harus kecewa karena dia dipilih oleh kepala kepolisian untuk menjadi petugas parkir. Setelah itu, Hobbes pergi melakukan tugasnya dengan mencetak 201 tiket tilang pada pengguna parkiran yang expire, termasuk dirinya. Dia yang dilang, dia juga yang kena tilang. Di saat itu juga, dia melihat seekor rubah yang gelagatnya sangat mencurigakan. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mengikutinya. Dan setelah melihatnya, ternyata rubah tersebut mengalami masalah karena tidak bisa mendapatkan es krim yang diinginkan anaknya oleh pemilik restoran. Hobbes yang iba akhirnya menolong serta membayarkannya. Setelah itu, Hobbes melanjutkan tugas. Tapi, dengan tidak sengaja, dia melihat rubah dan anaknya sedang melelehkan es krim yang tadi dia beliin. Karena penasaran, Hobbes terus mengikutinya. Dan ternyata, rubah itu mencetak kembali es krim yang tadi menjadi es krim kecil untuk dijual lagi kepada kawanan para hamster. Hobbes yang merasa tertipu langsung menghampirinya. Namun, dia malah terkena jebakan yang mengakibatkannya masuk ke semen basah. Ketika sudah di apartemen, orang tuanya menelpon dan terlihat sangat senang pas tahu kalau anaknya hanya bekerja sebagai petugas parkir ke polisian. Kesokan harinya, Hobbes ditugaskan lagi untuk menjadi tugas parkir. Tapi tiba-tiba saja, seekor babi memintanya untuk mengajar maling yang sudah merampok toko. Sontak saja Hobbes dengan cepat mengejar maling tersebut. Nah, ketika maling itu masuk ke dunia Little Rodentia, Hobbes terus mengejarnya dan bahkan mencegah beberapa kehancuran yang disebabkan oleh si perampok. Dan di saat maling itu melempar donat ke arahnya, Hobbes dengan cepat mengambil donat tersebut untuk menolong tikus yang hampir tertiban. Hobbes akhirnya berhasil menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Namun, di sana Hobbes malah terkena masalah karena telah meninggalkan tugasnya dan mengancam keberlangsungan hidup para tikus meskipun dia telah menangkap perampok tersebut. Gak lama kemudian, ada berang-berang datang meminta tolong pada kepala Bogo untuk menemukan suaminya yang bernama Emmit yang telah hilang sejak 10 hari lalu. Hobbes yang mendengarnya pun merasa tersentuh dan memutuskan untuk membantunya. Di saat yang sama, Bellweth, wakil wali kota, datang dengan senang. Ketika mendengar, Hobbes akan mengambil kasus tersebut. Kepala Bogo pun mau gak mau mengizinkannya dengan waktu 48 jam untuk mengungkap kasus tersebut. Jika tidak berhasil, maka akibatnya Hobbes harus dengan rela mengundurkan diri dari kepolisian. Kemudian, Hobbes mendatangi ke Lohauser untuk meminta berkas kasusnya. Namun, karena Hobbes belum terdaftar ke sistem komputer, maka dia tidak bisa mendapatkan beberapa sumber petunjuk untuk kasusnya. Setelah diselidiki, dia melihat rubah kemarin pada foto dalam berkas dan langsung menghampirinya. Bertumulah Hobbes dengan Nick. Ketika Hobbes menggali lebih dalam informasi tentang berang-berang itu, dengan sengaja, dia merekam semua pembicaraan mereka untuk mengancamnya yang jika tidak dituruti, Nick akan dipenjara 5 tahun karena penggelapan pajak. Lalu, mereka pergi ke tempat The Mystic Spring Oasis untuk mencari tahu lebih dalam informasi tentang Emmett Etherton. Mereka pun mendapatkan informasi kalau Emmett pergi ke luar naik mobil putih dengan plat nomor 29THD-03. Lalu, mereka berusaha melacak plat nomor tersebut ke DMV. Namun sayang, karena yang bekerjanya itu kukang, mereka jadi tersendat untuk mendapatkan informasi lebih dari plat nomor yang sudah mereka dapatkan. Setelah mendapat informasi, mereka pun melanjutkan ke tempat penyewaan limosin. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu sudah tutup. Tapi tak kehilangan ide, Hobbes menipu balik Nick agar mau membantunya. Ketika mereka sudah menemukan mobil tersebut, mereka melakukan investigasi. Hingga Hobbes menemukan identitas Emmett dan beberapa bukti jakaran yang ada di mobil. Namun, Nick langsung panik pas tahu kalau mobil itu adalah milik bos penjahat yang bernama Tuan Big. Dan saat hendak keluar, mereka tertangkap. Sesampainya di markas Tuan Big, dia langsung menyuruh pengawalnya untuk ngebukuin mereka. Beruntungnya, anak Tuan Big datang dan mengatakan kalau kelinci tersebut telah menyelamatkan hidupnya. Setelah mengetahui itu, Tuan Big pun membebaskan mereka dan akan membantu untuk menemukan Emmett. Saat mereka duduk bersama, Tuan Big memberitahu pada saat supirnya sedang menjemput Emmett, tiba-tiba saja Emmett menjadi liar dan menghilang begitu saja. Lalu, mereka mendatangi Mancase, supir Tuan Big yang berada di Rainforest District untuk mengetahui keterangan lebih lanjut. Dia memberitahu kalau Emmett telah menjadi liar dan terus meneriakan pelolong malam. Tapi gak lama kemudian, tiba-tiba saja Mancase menjadi liar juga dan menyerang mereka. Sontak mereka pun kabur untuk menghindari serangan dari Mancase. Hobbs juga meminta bantuan pada Klauhauser. Ketika mereka tiba di kereta gantung, Hobbs terpeleset dan Mancase akan menerkamnik. Dengan cepat, Hobbs menolongnya dan loncat begitu saja untuk menyelamatkan diri dari ancaman Mancase. Gak lama kemudian, Kepala Bogo datang. Hobbs langsung menunjukkan Mancase yang sudah menggila padanya. Tapi, ia begitu kaget pas tahu kalau Mancase sudah tidak ada di tempat. Nah, disini Kepala Bogo marah dan meminta lencana Hobbs karena sudah dua hari tidak berhasil menemukan Emmett Atherton. Namun, Nick membelanya dengan bilang di saat semua polisi berkelompok untuk memecahkan kasus ini, Hobbs cuma sendirian dan hanya diberikan waktu dua hari. Gak adil betul. Dan karena masih ada 10 jam, mereka pun akhirnya melanjutkan pencarian. Kemudian, disini Nick memberitahukan masa lalunya di saat dia mengalami pembulian. Dari situ, dia belajar untuk tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Ketika Nick sedang melihat jalanan yang ada di bawah, dia langsung teringat dengan kamera lalu lintas untuk menemukan bukti. Lalu, mereka bergegas ke tempat Bellwether untuk melihat rekaman kamera lalu lintas. Nah, ternyata, Mancase telah ditangkap oleh Timberwolves dan membawanya ke Cliffside. Sesampainya mereka di Cliffside, Hobbs dengar sengaja melolong hingga membuat para serigala ikutan melolong dan teralihkan perhatiannya. Mereka pun dengan mudah masuk ke dalam tempat itu. Kemudian, di sana Hobbs merekam semua isi lab berserta barang buktinya. Mereka juga dikagetkan oleh harimau yang telah menjadi liar. Kemudian, mereka juga menemukan Mancase dan Emmett yang terkurung dalam sangkar. Hobbs juga menyadari kalau 14 hewan hilang yang dijadikan kasus oleh kepala Bogo ada di sini semua. Gak lama kemudian, mereka ngumpet karena wali kota datang bersama dokter. Saat Hobbs merekam obrolan mereka, tiba-tiba saja orang tuanya menelpon yang bikin posisi mereka ketahuan. Karena udah gak ada jalan lain, akhirnya mereka keluar melalui saluran air kloset. Setelah itu, Hobbs memberitahu kepala Bogo dan kepolisian pun mendatangi Cliffside. Kemudian, sang wali kota pun ditangkap. Lalu, Hobbs memberikan pernyataan pada konferensi pers dan mengatakan bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan komponen biologi menyangkut DNA sang predator. Tanpa dia sadari, ternyata hal tersebut telah melukai para hati predator dan membuat Zootopia menjadi terpecah belah. Nick yang mendengar hal tersebut juga nampak kecewa dan meninggalkannya. Satu minggu kemudian, Zootopia menjadi kota yang kacau balau karena secara terus-menerus terjadi penyerangan yang membuat hewan-hewan predator menjadi liar. Serta jadi ada perbedaan antara predator dan bukan predator. Kemudian, kepala kepolisian Bogo memanggil Hobbs untuk bertemu dengan Bellwether yang menjadi wali kota baru kota Zootopia. Namun, di saat itu juga Hobbs merasa sedih ketika melihat Klauhauser dipindahkan ke tempat pencatatan. Nah, di sini Bellwether meminta persetujuan pada Hobbs untuk memasang wajahnya di poster sebagai ikon kepolisian karena dirinya sudah menjadi pahlawan. Tapi Hobbs merasa dia bukanlah pahlawan dan dia juga merasakan kalau dia telah merusak dunia Zootopia menjadi terpecah belah. Maka dari itu, Hobbs memutuskan untuk keluar dari kepolisian dengan meninggalkan rencananya. Hobbs kembali ke rumah untuk membantu orang tuanya berjualan. Gak lama kemudian, teman masa kecilnya yang dulu rubah pembuli datang. Ternyata ia telah bekerja sama dengan orang tua Hobbs dan meminta maaf atas kejadian semasa kecil. Lalu, di tengah obrolan, orang tua Hobbs melarang anak-anak untuk menginjak tanaman pelolong malam karena tanaman itu bisa membuat mereka menjadi liar dan menggila. Sontak saja, Hobbs yang mendengar hal tersebut langsung bergegas pergi mencari keberadaan Nick. Hobbs meminta maaf dan mencoba memberitahu kebenarannya pada Nick. Hingga akhirnya, Nick memaafkannya. Ia pun mau membantu untuk meneruskan memecahkan kasus yang telah terjadi. Di dalam perjalanan, Nick memakan buah blueberry yang dibawa Hobbs dan memungkusnya. Mereka pergi ke tempat perampok sebelumnya. Nah, karena dia gak mau ngasih info, mereka meminta bantuan pada Tuan Big agar mau bicara. Diketahuilah, ternyata dia mencuri tanaman pelolong malang untuk dijual ke domba yang bernama Dog. Setelah itu, mereka mendatangi lokasi dan gak pake lama, mereka berhasil menemukan tanaman tersebut yang disimpan di dalam kereta bawah tanah. Tanaman itu diekstrak untuk menjadi peluru yang akan ditembakkan melalui pistol. Mereka juga mendengar kalau target selanjutnya adalah citah di Sahara Square. Di samping itu juga, mereka melihat beberapa target di papan pengumuman. saat ada kesempatan, ia menendang domba tersebut dan menguncinya. Mereka juga mengambil semua bukti untuk kepolisian dengan menghidupkan kereta. Namun, para domba tidak tinggal diam dan mencoba melawan mereka. Ketika mereka dalam bahaya, Hobbes berhasil menendang domba dan membelokkan lajur. Tapi karena laju keretanya masih terlalu cepat, mereka pun bergegas keluar dari sana. Beruntungnya, Nick telah menyelamatkan satu barang bukti untuk dilaporkan pada kepolisian Zootopia. Ketika mereka lari melewati museum sejarah alam agar lebih cepat sampai, tiba-tiba saja mereka dipanggil oleh Bellwether. Namun, Hobbes merasa curiga karena kok dia bisa tahu kalau mereka lagi di sini dan dia memutuskan untuk memberikan barang buktinya sendiri ke kepolisian Zootopia. tapi mereka dihadang oleh para domba dan secara tidak sengaja Hobbes mengalami luka di kakinya. Sontak, Nick langsung menolong dan membawanya kabur dari museum itu. Namun, usaha mereka sia-sia karena para domba berhasil mengejar dan mengambil barang buktinya. Nah, di sini, Bellwether menembak Nick dengan senjata tersebut yang mengakibatkannya berubah menjadi liar. Kemudian, tanpa Bellwether sadari, ternyata Nick dan Hobbes telah merekam semua perkataannya dan yang ditembakkan tadi, cuma blueberry yang Nick bawa. Ternyata, dalang dari permasalahan yang sudah terjadi itu disebabkan oleh Bellwether yang menginginkan kemusnahan hewan predator. Wah, jahat banget. Padahal dikirain baik. Gak tahunya anusuk nih dari belakang. Setelah kejadian itu, kepala kepolisian Bogu langsung datang menangkap mereka dan di samping itu juga para medis Zootopia telah menemukan penawar dari tanaman tersebut dengan merehabilitasi predator yang menderita. Hari demi hari, kota Zootopia menjadi kota yang sangat istimewa. Kota yang sangat bertoleransi satu sama lain. Di saat pelantikan kepolisian, Hobbes sendiri yang melantik Nick menjadi polisi yang secara tidak langsung yang merupakan polisi rubah pertama yang ada di Zootopia. Setelah itu di pagi harinya, kepala Bogu membentuk beberapa kelompok untuk ditugaskan menyelesaikan beberapa kasus yang sudah terjadi. Nah, di sini Nick dan Hobbes menjadi satu kelompok yang bertugas memburu pembelap jalanan yang ada di Savannah Central. Ketika mereka sudah berada di lokasi, mereka langsung menemukan pembelap tersebut yang ternyata pengemudinya adalah kukang yang kerjanya super lambat itu. Di malam harinya, pada konser Gezel, mereka semua merasa senang karena bisa berpesta dan merayakan kemenangan memberantas permasalahan yang ada di Zootopia. Nah, itulah akhir yang sangat bahagia dari film Zootopia. Filmnya seru banget ya, mulai dari visual, karakter yang lucu, jalan cerita yang menarik, dan banyak hal lainnya yang bikin kita betah banget nonton film ini. Ada banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu, jangan pernah menyerah atas impianmu, karena siapapun bisa menjadi apapun selama kamu berusaha semaksimal mungkin. Terus juga, jangan percaya banget pada seseorang yang baik padamu, dan jangan selalu berburuk sangka pada orang yang telah jahat padamu, karena kita tidak akan pernah tahu di masa depan bisa saja berubah sebaliknya. Kalau menurut kamu sendiri, gimana nih filmnya? Komen-komen dong. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih. Kalau kamu mau nonton lagi, boleh banget, soalnya emang ini film seru ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.